KONTROVERSI KURNIA MEIGA Kontroversi Kurnia Meiga, Ahmad Bustomi, semoga bisa jadi pengingat. Ahmad Bustomi memberikan responsnya terkait kontroversi yang dialami mantan rekan setimnya di Arema, Kurnia Meiga. Bustomi berharap kejadian yang menimpa Kurnia Meiga bisa menjadi pembelajaran bagi pesepak bola muda di Indonesia. Nama Kurnia Meiga kembali menjadi perbincangan hangat belakangan ini, itu tidak terlepas dari kesaksian mantan istrinya, Azhira Aska Fatir, yang membeberkan alasannya memutuskan bercerai dari Kurnia Meiga. Azhira Aska melakukan klarifikasi dalam sebuah podcast yang dipandu Deni Sumargo, di kesempatan itu, Azhira Aska menyebut bahwa dia memutuskan berpisah gara-gara kelakukan buruk mantan suaminya tersebut. Situasi itu membuat mantan rekan satu tim Kurnia Meiga di Arema, Ahmad Bustomi, turut berkomentar, Bustomi berharap kejadian ini bisa menjadi pembelajaran untuk pesepak bola di Indonesia, terutama pemain muda. Dengan ramainya berita tentang teman sepak bola saya, semoga bisa menjadi pengingat bagi semua, termasuk untuk saya, terutama adik-adik junior yang baru saja merintis jadi pesepak bola, tulis Bustomi dalam akun X-nya. Menurut Bustomi, menjadi atlet sepak bola profesional bukanlah pekerjaan yang mudah, dia pun berharap agar pesepak bola saat ini bisa menjaga kondisi dengan baik. Sebab, kata Bustomi, karir pesepak bola tergolong sangat cepat. Sesungguhnya jadi pesepak bola itu tidak mudah dan masanya cepat sekali. Harus hati-hati dalam segalanya, pungkasnya. Untuk diketahui, Bustomi dan Meiga pernah bermain bersama untuk Arema dari tahun-tahun 2008 sampai tahun 2011, kontribusi mereka sempat mengantarkan tim meraih gelar Indonesia Super League 2009-2010. Tidak hanya itu, keduanya juga pernah tampil bersama di level tim nasional. Sampai jumpa di video selanjutnya.